Taut lu cobain deh buat penelitian soal Masya deh Gue jamin bakalan masuk meta tuh hero di patch yang baru ini Lu buatin duluan soalnya Yang lain belum nemu tuh konten Masya biar bisa masuk meta Jangan sampe ga lu buatin konten yang nyesel ntar di duluin Gak smart seteng ga ada obat Oke Masya Mas-mas perkasa anjay Lu mungkin juga udah tau kalo hero ini tuh lagi meta banget Laku banget Lu lupa ada nih yang gapunya hero nya Mending beli cuy sekarang Baru research season juga ya kan Ya kali ga dapet BP Udah lah ga usah mending beli ini beli itu Beli mas-mas ini cuy asli ga nyesel Itu di MPL kalo misalkan lu liat di hero di band pick mulu kan Nionic first pick nih Evos first pick juga AE juga first pick Hierarchy first pick juga Pokoknya mas-mas ini lagi hype banget cuy sekarang OP parah serius Emang kemarin Muntun ga jelas banget kan ngebuffnya Terus di rank juga banyak banget tuh yang sosokan pick masa kan First pick pede ya kan Habis di buff nih hero Rempel nih boss Kata dia gitu Tapi yang gua kesel nih masih ada aja gitu Dan masih banyak orang yang ga ngerti Buffnya tuh dimana ya Taunya ya dia di buff OP Pake yaudah gitu Padahal ga tau ini hero tuh OPnya dimana ya cuy Terus pake metanya meta yang Meta jaman kapan itu Masa XP lane ngekat ngekat lane Itu meta udah lama banget cuy Meta 90an Terus masih ada aja tuh yang pake masa Full item attack speed Full item damage Ya ga salah Cuma ya Kasian tim lu cuy This is new era bro Masa udah ga kayak gitu lagi Dan disini gua bakal Ga bakal sih Gua pengen ngejelasin Semampu gua buffnya masa tuh kayak gimana Semoga lu nangkep ya apa yang gua ngomongin Nah di atas ini kan ada tulisan nih We want masa to become a tank or fight Ga ga ini Ini muntun tipo ya cuy Harusnya We want masa to become a tank With 3 true HP bars And deal increase damage When her HP is low Intinya muntun tuh pengen masa jadi tank Tank ya cuy Tank Buildnya juga build tank Ini lu bisa liat nih Masa tank Ini Masya Allah beban banget Terus buffnya dimana lagi Gua jelasin lagi Gampang ya cuy Yang penting-penting aja menurut gua nih Menurut lu ga penting ya bodo amat Pertama Masa sekarang lebih tebel Ya gua tau emang masa dari dulu tebel gitu Kendaranya 3 Tapi lebih tebel sekarang Karena lu bisa liat disini Now of each Masa HP bars Can enjoy 100% of Masa extra HP Intinya tiap Masa beli item yang nambah darah Yang nambah HP Itu satu item nih Satu item Itu efeknya bisa 3 kali 4 cuy Misal Masa beli Elemijoy ini nih Satu Elemijoy itu Nambahin 1550 HP Jadi Tiap satu bar HP Masa itu Ditambahin 1550 Nah Karena masa darahnya Biasanya sampe 3 bar Yaudah dikali 3 tuh 1550 x 3 berapa tuh Hitung sendiri Itu baru satu item Belum beli item HP yang lain kan Emang ribet ya Pokoknya tebel lah coy Kedua Attack speed masa Lebih kenceng Ya lu tau sendiri lah Hero ini Kalo sekarang tuh Garukannya kayak Kayak lu pada lagi galer gitu Garuk-garuk Pelek Leher Kenceng banget Nah Sekarang dikencengin lagi Karena maksimal attack speednya Sekarang bisa nyampe 100 180% Jadi kalo misalnya lu pake Inspire Lu liat tuh garukannya Bah Coba lu bandingin kecepatannya Sama kecepatan lu Ngocok Tapi sekarang Regen energinya Di nerf parah Sekarang Ya lu liat tuh Nambahin energinya Lama banget coy Tuh yang kuning-kuning nih Susah banget kan nambahnya Dulu cepet banget Ketiga Damagenya bergantung Sama Darah lu Nah dulu Dulu nih Masya tuh Damagenya bergantung Sama darah musuh Gimana jelasinnya ya Gue cari-cari dulu deh Gameplay masa gue yang dulu Nah ini nih Ini lu bisa liat Gameplay masa gue yang dulu Uniknya masih heroisme Anjay Lah lu liat sendiri lah Gue males Gila sini Tapi ya Dulu tuh ngeri banget Cuy Masa Ini hero tuh Laku banget dulu Jaman Jaman-jaman Empelison 4 M1 Dan ini hero tuh Dulu Jadi gak laku Gara-gara apa Bukan gara-gara Dinerf Apa gimana-gimana gitu Cuy Gara-gara Karena emang Kala aja gitu Sama hero baru Yang stunnya banyak Rotasinya cepet Dan Rengsek-rengsek gitu Jadi nih hero kayak Masuk luar aja Gak sempet garuk-garuk Langsung mati gitu Tapi itu udah dulu Lama banget itu udah Wow 10 tahun yang lalu Nah sekarang Damagenya dia diubah Damagenya dia tuh Bergantung dari Max HPnya Jadi intinya Kalau lu bingung Makin banyak darah Yang doi punya Skill satunya Pukulannya jadi makin sakit Dan ultinya Sundulannya juga makin sakit Makanya buat lu lupada Yang masih pake Masa full item damage Full item attack speed Kayak orang ini nih Ini masa gue pake Item tank Digarukin tuh Masa damage Lu liat Gak ada rasa Braik Udah lah Pensya ya cuy NC pake item damage Maksudnya Item tank Braik Dan item tank Yang paling OP Buat masa sekarang Ya si helm hijau ini cuy Karena darahnya Paling banyak kan Item defense yang darahnya Paling banyak ya ini Jadi damage yang masa Bakal makin sakit Kalau misalkan belinya item Regen darahnya juga Cepet lah Jadi pas war Masa lu bisa Regen-regen darah Gak jelas gitu Lu mau beli Tiga helm juga Kayak si bujang ini juga Gak masalah cuy Gue juga gak ngerti Kenapa banyak-banyak helmnya Ini kan ML Bukan Gojek cuy Dan gameplaynya sekarang tuh Agak beda Dibanding masa yang dulu Mungkin masa yang dulu Lu sering nyobain Masa XP lane kan cuy Offliner gitu Gue gak nyalahin Lu mau main masa XP lane sekarang Kayak gak peduli Tapi masa XP itu Menurut gue ya Kayak Dia di lane kuat Dibayuanin kuat banget lah Mouth lane Siapapun gitu Tapi dia clear lane-nya tuh Lama banget Gak secepet Hero XP lane sekarang cuy Apalagi pake build tank Kan Garukan lu loyo Dan sia-sia aja gitu Garukan lu buat Garukin minion Lebih enak jadi roamer cuy Ngapain ngurusin lane Ngapain garuk minion Mending garuk musuh kan Dan gue juga udah nyoba nih Masa roamer nih Udah nyoba jauh sebelum Dibuff cuy Ini nih video ini Yang lu liat nih Ini masa yang Sebelum dibuff Dan Gue waktu itu Gak tau sih Iseng aja gitu Siapa tau Masa roamer oke kan Dan disini gue pake yang Belum assassin Gak tau gak jelas banget Emang ide Tapi yaudah lah Dan gamelnya kayak biasa Namanya tank-tank damage ya Nongkrong di buff musuh Jangan ler musuh dateng Garuk Lu inspire Garuk-garuk terus Mau ngebuff ya bang gak Garuk aja terus cuy Nah recall kan Dan ini nih enaknya Masa roamer Darah dia tuh Bisa ngisi lagi Jadi 3 bar lagi Gak ngotak ya masih sebenernya Terus enaknya masa dulu Dulu nih Yang sebelum di buff Itu regen energinya cepet cuy Tuh tuh Gue garuk-garuk berapa kali doang Langsung penuh tuh Kuning-kuning gue tuh Dan bisa isi darah lagi Pokoknya Gunanya masa roamer tuh Ganggu-ganggu Jangler musuh farming cuy Ya walaupun darahnya tipis ya dulu ya Cuma ya bisa lah Dikit-dikit masa roamer Dan walaupun gue Mati solusi lebih Coklat Gak guna dan keliatan Gak berkontribusi Yang penting menang cuy Nah apalagi sekarang Sekarang masih udah di buff cuy Jadi roamer tebel bray Lebih susah mati lu sekarang Dan lebih gampang lagi mainnya cuy Kayak Yaudah pokoknya kayak yang gue bilang tadi tuh Nongkrong di buff musuh Musuhnya dateng Garuk-garuk-garuk-garuk-garuk Terus Aduh biji gue katel Garuk-garuk Garuk 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 Nah triple kill gampang kan sekarang tinggal isi darah Model garuk garuk doang cuy Gue juga gak ngerti sih kenapa Moonton malah bikin hero rusak lagi Kenapa lah 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 menang Baru game 6 menit Gak ngerti nih musuhnya nih Lanjutnya game yang lain nih Kayak biasa beli item rom dulu Start langsung nongkrok di buff musuh Game belanya mirip-mirip Marty Tank lah cuy Bedanya ini lebih gampang Lebih gak ada mekanik dan Ya gak peduli lu gak ada mekanik Yang penting lu punya taktik Anjay Model basic attack cuy Yaelah Lu tinggal hero lock nih si Hayaki main ini Basic attack lu pencet Inspire lah biar cepet Kejar terus biar dia nyesel pick haya tuh Tapi ya Kayak yang gue bilang sebelumnya juga Karena regen energinya gak secepet dulu Jadi sekarang tuh kadang lu harus mikir buat recall cuy Recall Padahal dulu Masa tuh Apa itu recall Di lu aja gue main masa tombol recall gue hilangin gitu Biar gak recall dan gak sombong recall-recall gitu cuy Anti banget pokoknya dulu Masa sama tombol recall tuh Tapi itu dulu Sekarang ya Kadang lu harus recall cuy Buat ngisi darah sama energi lu Karena lama tadi kan ngisinya Dan yaudah sih mainnya gitu-gitu Ayo lu temenin aja Jangan lor musuh farming Kasian dia gak punya temen kan Di relive Dibully mulu di sekolah Kita harus Baik lah sama orang Dan di MPL juga rata-rata gitu kan mainnya Jangan lor musuh ditempelin Kalo lu sekarat ya Yaudah orang kalo sekarat Tech speed lu makin kenceng kan Ditambah lu pake emblem titit Damage lu makin sakit Ini emblem Efeknya mirip-mirip Lagi pasif masa Jadi kalo misalkan lu sekarat Damage lu gak ada obat cuy Kapan lagi lu gendong-gendong pake romer kan Dan buat build Sebenernya kalo misalkan Kalo lu pengen full defense Full item darah gitu Kayak gini nih biasanya nih Ini tebel parah Gak mati-mati di war Dan damage ulti lu sakit banget Lu sundul bot Layla Juga langsung ilang cuy Gak ngotak lah Tapi kadang gue ngerasa Kalo misalkan full defense Itu mending pas lu mabar aja sih cuy Kalo lu pas solo Mending Ya lu kasih aja Satu dua item attack gitu Ya lu beli celurit ini Kalo gak DHS Kalo gak ya wil talker lah buat Biar lu Seenggaknya ada attack speednya gitu cuy Buat nge-push Karena gak selamanya kan Lu bisa percaya sama team lu Seenggaknya kalo misalkan Lu ada satu item attack speed Lu bisa buat mukul 2 red Ya terselalu aja sih Gue gak peduli ya Gue lebih suka Semi damage aja sih Semi tank gitu Karena ya tebel Dan kalo misalkan Mau diaduin B1 Ayo-ayo aja Kayak disini gue lagi gabut Lah diajarin B1 Yaudah lah ya Lade dinanya aja Terus kelebihan Masya roamer ini tuh Dia kan punya item rom cuy Item rom ini kan Bisa nambahin efek-efek lain kan Ya misalnya lu pengen Masya lu tambah sakit Lu bisa pake rom biru Lu pengen split push Pakai aja rom ungu Biar bisa ngilang Pokoknya cakep banget Ini hero kalo misalkan Pakai item rom sih Jadi buat lu pada Mending lu cobain dulu Urusan kalah menang mah udah biasa Cuma kalo kalah terus Gatau dah Gatau Gatau